Jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Alhamdulillah, kemarin saya adalah satu dari sekian banyak warga negara yang mendapatkan vaksin pada tahap pertama, vaksin COVID-19. Mengapa saya menerima vaksinasi ini? Ada beberapa alasan, pertama, ma'asyirul muslimin rahimakumullah, Islam mengajarkan kepada kita bahwa salah satu tujuan disyariatkannya agama Allah, diturunkannya kitab-kitab suci dan diutusnya para nabi dan rasul adalah hifzun nafsi, yaitu memelihara keselamatan jiwa. Maka semua ikhtiar di dalam kehidupan kita yang tujuannya adalah menghadirkan kemaslahatan, melindungi diri kita, menjauhkan diri kita dari segala macam mudarat dan mara bahaya, itu termasuk tuntunan agama. Rasulullah s.a.w. menyampaikan suatu kaidah, La doror wala diror. Dalam hidup ini, janganlah melakukan sesuatu yang membawa mudarat bagi dirimu, apalagi membawa kemudaratan untuk orang lain. Maka bagian dari ikhtiar itu pada masa pandemi seperti ini minimal di dalam dua hal. Bagi yang sudah ditakdirkan terkena oleh virus, maka ikhtiarnya adalah mengobati diri dengan sebaik-baiknya. Dan bagi yang masih atau yang tidak terpapar oleh virus COVID-19, maka ikhtiarnya untuk menjaga diri adalah salah satu diantaranya dengan melaksanakan vaksinasi. Maka bagi saya, vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar untuk mewujudkan salah satu tujuan disyariatkannya agama Islam. Yang kedua, Allah s.w.t. di dalam suratun nisa, ayat 59, berfirman. A'udzubillahiminasyaitanirrojim, bismillahirrohmanirrohim, ya ayyuhalladhina amanu, ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum al-ayah. Wahai semua orang-orang yang beriman, taatilah Allah, taatilah rasulnya, dan taatilah pemimpin-pemimpin kalian. Ketaatan kepada pemimpin itu, bil khusus kata para ulama, adalah pada hal-hal yang memang dihajatkan untuk membawa kemaslahatan dan kebaikan untuk seluruh umat. Dan kita tahu ma'ashirul muslimin rahimakumullah, bahwa vaksinasi itu adalah bagian dari ikhtiar pemerintah, pemimpin-pemimpin kita untuk melindungi kita sebagai rakyat dan masyarakat. Yang ketiga, di dalam suratun nahl, ayat 43, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dan hendaklah kalian bertanya, tidak sekedar bertanya, bertanya kepada ahlah dhikri. Para ulama menjelaskan bahwa ahlu dhikri diantaranya adalah ahlul ikhtisosot, yaitu para ahli di dalam bidangnya masing-masing. In kuntum la ta'lamun Ketika ilmu itu belum ada pada diri kalian, ketika informasi masih sepotong-sepotong, ketika kita masih berada dalam keraguan, maka tanya. Dan bukan sembarang tanya di dalam Al-Quran, tuntunannya adalah ahlul ikhtisosot, yaitu orang-orang yang memiliki pengetahuan dan otoritas. Maka, ketika sudah ada penjelasan dari ahli-ahli ilmu virus, bahwa vaksin itu efektif untuk menekan dan mudah-mudahan menghilangkan pandemi ini. Kemudian, badan pengawasan obat dan makanan juga sudah menjelaskan bahwa vaksin itu aman untuk tubuh kita, tidak mengandung zat-zat yang membahayakan. Lalu, kemudian ulama-ulama kita di majlis ulama Indonesia juga sudah mengeluarkan sertifikat halal. Maka, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak ikut di dalam program vaksinasi ini. Bagian dari kita menyelesaikan masalah adalah bertanya kepada ahlinya. Maka ma'asyirul muslimin rahimakumullah, panduan kita bukanlah postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Panduan kita bukanlah ujaran-ujaran dari orang yang bukan ahlinya. Tetapi mari kita menggunakan ka'idatun qur'aniyah, yaitu ka'idah al-qur'an. Fas'alu ahla dhikri inkuntum la ta'alamun. Yang keempat dan terakhir, ma'asyirul muslimin rahimakumullah. Al-qur'an, hampir dalam semua perintahnya, selalu menggunakan si'ghotul jama'i. Si'ghotul jama'i itu artinya bentuk plural. Tidak mengarah kepada satu persatu, tetapi secara keseluruhan. Maka perintah sholat misalnya, Wa'akimus sholata, wahai segenap umat islam, tegakkanlah sholat. Perintah zakat, wa'atuz zakata, wahai segenap umat islam, tunaikanlah zakat. Ya ayuhalladzina amanu ati'ullaha, wahai segenap umat ta'atlah. Tidak orang per orang, tetapi secara keseluruhan. Ini artinya, kata para ulama, Kita diperintahkan untuk ta'awun alal birri wa taqwa. Sebagaimana di dalam surah al-ma'idah ayat kedua, Wa ta'awunu alal birri wa taqwa. Berkerjasama, berkolaborasi di dalam kebaikan. Vaksinasi secara umum, secara masal, Adalah bagian dari ta'awun alal birri wa taqwa. Karena bapak-bapak dan saudara-saudaraku, Ikhtiar dari orang per orang itu, Sangat bermanfaat. Tetapi kalau kesadaran kolektif tidak dapat tumbuh, Maka akan sulit kita mencapai hasil yang kita inginkan. Inilah empat hal dan empat alasan ma'ashirul muslimin rahimakumullah. Mengapa kemarin saya menerima vaksinasi. Dan semuanya sekali lagi adalah bagian dari ikhtiar kita. Fa'inna Allah huwa syafi. Akidah kita, iktiqat kita, Sang penyembuh adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi di dalam kehidupan ini, Allah meletakkan sebab dan akibat. Kata para ulama, Ilmu Allah itu ada dua. Ulumun qawliyah, Yaitu firman-firmannya yang ada di dalam kitab suci. Dan ulumun qawniyah, Yaitu ilmu-ilmunya yang dihamparkan di alam raya ini. Maka hasil dari penelitian para ahli, Bilhusus ketika saat pandemi, Ketika sudah sampai pada kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan, Maka itu sesungguhnya adalah bagian dari ilmu Allah. Dengan mengambil sebab, Mencari ilmu, Bereksperimen, Melaksanakan analisa, Dan upaya-upaya yang bertanggungjawab, Sesuai dengan kaedah-kaedah keilmuan, Maka sesungguhnya kita telah mengikuti sunnatullah. Pada akhirnya kita berharap dan berdoa, Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala, Asya fi al-kafi, Yaitu sang penyembuh, Dan yang mencukupkan kita, Untuk semua hajat-hajat kehidupan kita, Semoga Allah berkenan terhadap ikhtiar-ikhtiar kita semua, Dan mengangkat pandemi ini dari tengah-tengah kita secepat-cepat. Terima kasih.